Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kita semua Pagi Baiklah untuk briefing pagi hari ini Agar semuanya terperjalan dengan lancar Marilah dulu kita bersama-sama membaca doa Berdoa dimulai Berdoa selesai Langsung saja untuk pagi hari ini Yang langsung akan membuka briefing kita Saya persilahkan saja kepada ibu manajer kita Kepada ibu Eli, saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Oke selanjutnya kita akan masuk ke briefing Saya langsung saja ingin bertanya Apakah sampai saat ini ada kendala? Langsung saja ya bu Disini kalau saya dari sebagai marketing Disini bulan-bulan ini ya Khususnya bulan ini bu Kita ini sangat susah sekali mencari nasabah Yang khususnya mengajukan pembiayaan Jadi kita ini Banyak nasabah kita bulan ini itu Banyak financing Jadi pembiayaan kita ini kurang sekali bu Jadi lebih baiknya Kita bulan ini ini Kita targetkan saja Kita fokuskan saja kepada pembiayaan bu Ya saya lihat memang beberapa bulan ini Perputaran kas kita mulai melambat Dan sepertinya kita harus meningkatkan pembiayaan Jadi tolong untuk tim marketing Lebih tingkatkan lagi mencari nasabah pembiayaan Oke apa ada lagi Yang ingin Yang ada kendala-kendala lainnya Jika tidak ada Kita tutup briefing pagi hari ini Baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi Mari kita tutup briefing pagi hari ini Bang Mas Fihah Syariah Maju bersama petani Oke semangat bagi kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dengan saya Saya Anna Mariani Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Saya disini sebagai sitter Pengendalian internal Assalamualaikum dengan saya Nadia Kurnia Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Dengan saya sebagai seller Assalamualaikum dengan saya Edi Kurnia Wasti Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Saya disini sebagai manajer Assalamualaikum Ibu Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Ada yang untuk saya bantu? Saya mau nyetor tunai Baiklah ini nomor antiannya Silahkan duduk Nanti akan dibantu Assalamualaikum Selamat pagi Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke tiga 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 Oke Ini nomor antiannya Silahkan duduk Nanti akan dipanggil Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Saya disini sebagai bantu Saya mengurus ATM saya ke Telang kemarin Pak Oke Ibu Ini nomor antiannya Ini akan dibantu Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Selamat datang di Bank Mas Fihah Syariah Sudah cair Tapi sekarang enggak Akhirnya masalah saya itu mau ditambah Baiklah Cepetan Ini nomor antiannya saya akan hidup Nanti saya akan hidup Cair yang kemarin ada enggak Ada juga Dengan nomor antian sebelah Setelar Assalamualaikum Selamat pagi Dengan saya Nelie Filmnya Dan saya bantu Oh iya Boleh saya minta nomor antiannya Dan saya belum minta buku tabungan Dan tips setelannya Bu Disini atas nama ibu Ya ini ya Dengan buku tabungan ibu sendiri kan Nah disini ibu mau mengetar 100 ribu Saya akan memproses tabungannya Ibu tunggu sebentar ya Nah ibu ini udah selesai Disini saldo ibu Dimanya sekian Masuknya sekian Dan hasil akhirnya sekian ya bu ya Boleh ibu terima bukunya Ada yang bisa saya bantu lagi Sudah buku Oke makasih ibu ya Assalamualaikum Salam Nomor antian 1 CS Assalamualaikum Selamat datang Dengan saya Ria Customer Service Silahkan duduk ibu Iya makasih Dengan ibu siapa ibu? Indah Baik mohon maaf Saya boleh minta nomor antiannya kembali Ada yang bisa saya bantu ibu? Mau buka buku tabungan mbak? Oh nah Disini kita ada 3 produk tabungan Itu ada tabun Tabungan perkebunan Yang kedua ada Takes Tabungan kesehatan Dan yang ketiga Ada Tapen Tabungan pendidikan Tabungan perkebunan ini Diperuntukkan untuk memenuhi Keputuhan petani Mulai dari Pupuk, lahan, bibit Serta pistisida Nah tabungan ini Boleh diambil Setelah 6 bulan sekali Dimana setelah Setelah panen Para petani boleh mengambil tabungan ini Nah saldo awalnya itu Hanya 20 ribu ibu Nah setelah perbulannya itu Cuma 50 ribu Dan potongan perbulannya itu Hanya 2 ribu rupiah saja Yang kedua ada Takes Tabungan kesehatan Dimana tabungan kesehatan ini Juga diperuntukkan Untuk para petani Jika nantinya Ada kecelakaan Saat bekerja Nah sama ibu Saldo awalnya juga 20 ribu Yang untuk setoran Perbulannya itu 50 ribu minimal Dan boleh lebih Untuk Potongan perbulannya Tabus ini Free potongan ibu Jadi tidak ada potongan Yang ketiga ada Tasmen Itu tabungan pendidikan Nah tabungan pendidikan Di sini untuk memenuhi Kebutuhan pendidikan Para anak petani Dari jenjang SD sampai S1 Nah sama ibu Saldo awalnya juga 20 ribu Dan setoran perbulannya 50 ribu Dan potongan Untuk perbulannya ini sama Seperti tabus Ini free potongan ibu Apakah ibu berminat Terhadap produk ibu Ya saya berminat di Tabungan pendidikan Oh iya Tabungan pendidikan ya ibu Ya Nah Boleh Di sini ibu bisa Mengisi formulir terlebih dahulu Boleh saya minta Kartu identitasnya ibu Oh iya silahkan Boleh ya ibu Saya minta dulu ibu Nah Di sini ibu bisa Mengisi formulir ini Sesuai dengan kartu identitas ya ibu Sudah mbak Mohon maaf saya tadi kembali ya ibu Ya silahkan Boleh minta waktunya sebentar Saya akan proses terlebih dahulu Ya silahkan Nah di sini saya akan Membackup datanya Terlebih dahulu ibu Mohon tunggu sebentar ya ibu ya Baik ibu Datanya sudah Kami proses Yang ini buku tabungan Ini kartu ATMnya Untuk tahap selanjutnya Ibu bisa langsung Kebagian teller Oh iya Ada yang bisa saya bantu lagi ibu Udah kak cukup Baik Terima kasih ibu Sampai datang kembali Iya Assalamualaikum Selamat pagi Dengan saya Nadia Kurnia Di sini saya bantu Oke saya lihat julia buku Buku tabungannya Ibu punya terberapa di sini 50 ribu Oke berasain tawangnya Teman Di sini 50 ribu ya Uangnya ibu ya Saya lakukan setaran dulu ibu ya Ya ibu sudah selesai Di sini saldo ibu Sekiannya Sudah masuk ya ibu ya Mininya sudah masuk Dan saldo akhirnya segini ibu ya Terima kasih ibu ya Makasih biya Assalamualaikum Nomor antrian 2 CS Assalamualaikum ibu Selamat datang dengan saya Lia CS Silahkan duduk ibu Dengan ibu siapa ibu? Ibu Ika Boleh saya minta nomor antrian Terlebih dahulu ibu? Ada yang bisa saya bantu ibu? Bagi ibu ATM saya ini kemarin ketelan Gimana caranya ibu ya? Boleh saya minta buku tabungannya Terlebih dahulu ibu Boleh Nah disini kami ada kartu gold Dan kartu GPN Nah ibu Mau ganti kartu yang mana? Kalau misalnya kartu yang GPN itu Potongannya 5 ribu ibu Boleh GPN ada yang kemarin? Iya ibu Saya proses dulu ya ibu ya datanya Ini kartu gPNnya ibu Bisa aktif setelah 24 jam Ibu bisa langsung ke teller Terima kasih ya ibu ya Ada yang bisa saya bantu kembali ibu? Bagi ada ibu Terima kasih ibu selamat datang kembali Nomor antrian 3 CS Nomor antrian 3 CS Sekali lagi Nomor antrian 3 CS Ibu Ibu Ya? Coba lihat nomor antriannya Kenapa? Itu ibu dipanggil sama CS CS yang mana? CS Kata masaya pisang disini Gitu? Iya Bukan Saya bukan dengan dia Kamu itu gak ada-gada aja Jadi gimana? Bukan saya bukan dengan dia Bukan punya saya ibu Saya bukan ke CS itu Oh iya nah ada CSnya Ada CSnya Oh ibu ada yang bisa di batu Itu tadi katanya Saya ke kamu Enggak saya bukan ke kamu Saya ke situ Nah boleh ibu Dasang ke customer service dulu? Ngapain Kan yang bukan ke kamu? Iya kita selesaikan disana dulu ibu Iya ribet ya Rampu Bukan semua antriannya Bukan semua antriannya Bukan semua yang disini Saya bermasalah sama dia Bukan sama kamu Assalamualaikum ibu Ada yang selesai banget Walaikumsalam Duduk dulu ibu Bisa banget ketemu sama kamu Mohon maaf ibu Mintakan mau kantu antennya dulu sebentar Nih ambil Iya ibu ini ada apa-salah apa ya ibu Ada yang bisa saya bantu Iya kamu gak ingat ya muka saya Kemarin itu kan Saya ketemu sama kamu ya Kata kamu kemarin Kan kemarin saya ngajuin Pembiayaan Terus kamu udah bilang Dua minggu lagi 14 hari kerja kan 14 hari kerja Uangnya udah cair Saya udah bisa terima depositnya Tapi kok gak ada Itu udah berapa minggu Udah berhampir Udah satu bulan Udah lebih dari dua minggu Ya mohon maaf ya ibu Sebelumnya begini Sebenarnya itu kan Saya sudah SMS ibu Gak ada Satu kali ada Satu kali saya SMS ibu Saya menelpon ibu satu kali Saya ingin Sebenarnya saya ingin menggabari Bahwasannya Data yang kemarin ibu ajukan itu Masih di proof Oleh manager saya Jadi itu Belum ada kepastian memang bu Apakah Pengajuan yang ibu terima ini Apakah diterima Atau ditolak gitu bu Ya kamu kasih tau dulu dong Sama saya Kan gak saya lama Nunggunya Hampir satu minggu Lebih malah saya minggu Ibu tau gak Usaha saya itu hampir bangkrut Gara-gara ibu Iya ibu Biasanya memang begitu ibu Iya biasanya memang begitu Usaha saya hampir bangkrut Ibu bilang Memang begitu Iya mohon maaf ya ibu Ibu saya itu nunggu di rumah Ini hape kok gak ada bunyinya Mobile banking Gak ada masuk gitu Usaha saya itu Udah ditunggu mau di DP Tapi gak muncul-muncul juga Karena nunggu ini Kok gak cari-cari Gak ada di telpon Gak ada di apa-apa Iya ibu begini Mohon maaf ya ibu Mohon maaf ya ibu sebelumnya begini Biasanya itu Kalo minjam ke bank itu Atau pengajukan pembayaran di bank itu Bu Uangnya itu tidak bisa langsung cepat cair Iya Saya juga tau itu Saya gak bodo-bodo amat kok Iya ibu begini Ibu kan baru mengajukan pembayaran Sekitar dua minggu yang lalu Sekitar dua minggu yang lalu kan Ibu mengajukan pembayaran Nah sekarang ini Proses datanya itu Masih diproses sama manajer saya ibu Jadi Jadi itu Gimana Sekitar beberapa hari lagi itu Baru ada kepastian Tentang apakah diterima atau ditolaknya Pengajukan yang ibu ajukan itu Lalu kenapa Kemarin waktu saya ketemu kamu Kamu bilang Ibu tunggu dua minggu Hari kerja 14 hari kerja Jadi saya tunggu dong Ternyata udah sampir sebulan Gak muncul-muncul juga Iya ibu mohon maaf ya Sebenarnya begini Karena kan ibu mengajukan Pembayaran cukup lumayan besar Nah jadi gimana Udah deh Bahas-bahas itu Lama ya Yang penting kamu salah kan gitu Iya saya mohon maaf ya ibu Jadi masalah ini Usaha saya Usaha saya ini udah Di unjung tanduk ya Udah seperti telur Gak ada pembiayaan dari bank kamu Saya tuh udah percaya samanya kan Sama bank kalian kan Jadi solusinya gimana gitu Iya ibu sebenarnya begini Tinggal dua hari lagi itu Baru ada kepastiannya Apakah uang ibu itu Akan cair atau tidak gitu Karena kan ibu disini Minjam satu-satu meliar Iya Jadi itu Bank kami ini Harus menyampaikan dana dulu Dan kami itu kan Juga harus melakukan Investasi terhadap usaha ibu Apakah Iya saya tahu Tapi saya tuh gak mempermasalahkan itu Saya tuh mempermasalahkan Kata kamu kemarin Dua minggu Atau 14 hari Sudah selesai Uangnya udah bisa Saya ambil Tapi gak ada Itu loh Soalnya saya janji Sama klien saya Sama kontraktor saya Itu dua minggu Sesuai apa kata kamu Jadi mereka Gak minta ganti rugi Sama saya Kan saya rugi Jadi bagaimana Kita langsung ke Mereka saya aja ya ibu Ya iya boleh lah Daripada ngomong sama Mereka Ayo ibu kita Saya antar ibu ke Mereka saya Mana ruangnya Di sana ibu Assalamualaikum ibu Selamat pagi Jelas lah saya marah kamu Betul sini Bilangnya dua minggu Katanya 14 hari Sudah mau cair Gak ada sampai sekarang Saya sudah menunggu Satu bulan loh ibu Oke maaf ya ibu Saya tinggal dulu Ya jadi begini ibu Memang gitu ya Dia terus kerja Carilah yang lebih Jelas gitu Pasti gitu Baik ibu Nanti akan Jadi gimana ini Saya tuh bangkut loh bu ya Saya cerita dulu ya Jadi tuh gini Saya kan Bilang sama Kontraktor saya Sama Apa nama Boss saya Saya kan juga punya Boss di atasan saya kan Dia itu Saya udah bilang Banknya bakal Kasih uang Itu dua minggu Dari sekarang Saya bilang gitu kan Saya udah Kayak kan udah percaya Sama CX ibu tadi tuh Jadi saya bilang lah Dua minggu 14 hari kerja Saya bilang gitu Ternyata saya sudah tunggu Hampir satu bulan Gak dateng-dateng juga Uangnya Oke Di rekening saya juga gak ada Saya dateng lagi ke banknya Kayak gini ternyata Maaf ya ibu ya Ini data yang ibu kasih Tolong leh Dijelasin dulu sama nasabah Sama CX-nya gitu Saya nasabah merasa dirugi kan lho bu Ya nanti akan sampe Hampir mau bangkur Di ujung tanduk usaha saya Ya maaf ya ibu Emang ibu mau ganti rugi saya gitu Enggak Saya udah juga dimarahin sama bosan Oke maaf ya ibu Jadi gimana Jadi disini data ibu Kami tidak bisa proses lebih lanjut Karena kurang namanya Akat Persyaratan akat nikah Persyaratan akat nikah kan kurang Iya belum ada Kenapa mbak bilang dari tadi Saya tuh gak ditelepon lho mbak Oh ya maaf ya ibu ya Mungkin ada kesalahan di marketing saya Nanti akan saya Salahnya dicek dulu Terus dikabarin kesalahan Gitu Maaf ya ibu Mungkin jika ibu ingin cepat prosesnya Bisa langsung kirim lagi Buku nikah Persyaratan akat nikahnya Hari ini Oh jadi gitu Iya Jadi nanti akan kami proses Lebih lanjut Lebih cepat lagi Kalau saya kumpulkan hari ini juga ya Iya akan kami proses Lebih cepat lagi Satu minggu ke depan Mungkin udah ada uang Satu minggu lagi nunggunya ya Iya Karena uang itu juga harus Butuh proses lagi ibu Gak langsung cepat Mana ya Yaudah lah gak apa-apa lah Satu minggu lagi Tapi berkesnya Saya langsung Ngantri lagi Atau langsung saya antar aja Langsung antar aja Ke CS saya ya ibu ya Yang tadi saya gak mau sih Yang ngantri Yang CS saya aja Yang diseganya Yang namanya Haryatullah sih Yang cantik itu ya Yaudah Apalagi nanti dicek aja dulu Ada lagi yang kurang Nanti saya boleh balik lagi nanti Akta nikah aja Jadi fotokopian aja kan Iya Ya di fotokopi aja Terima kasih ya ibu ya Dan bisa saya bantu lagi Gak ada Kecepatannya ibu ya Ya oke Terima kasih ibu Terima kasih ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami golong pesan Bang Mas Yubak Syariah Ucapkan diberi terima kasih Karena telah menggunakan jasa kami PMS Maju pertama petani Allahu Akbar Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Youtube